Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya udah, dan ternyata di Mars Electric-nya agak padat merayap, Pak. Padat merayap? Ya. Luar biasa, sudah mulai padat merayap. Tapi tempat kembakan juga sudah mulai terdengar. Kali ini gue bisa bilang Dewa sedikit kebingungan nih. Kemana mereka bakal berjalan? Dan di Mars Electric sendiri, Bonofite dan juga Tim Kings sudah melihat satu sama lain. Dan kali ini tempat kembakan sudah diberikan kepada teman-teman dari Dewa United. Nampaknya, Just Van. Yes, I guess it's enough untuk melihat map-nya. Karena kalau gue penasaran, gue jujur lebih penasaran ke arah atas map. Dan juga mungkin di Mars Electric. Dan ternyata Mars Electric yang akan kita simak. Karena memang Dewa disini benar-benar terlena dengan pantai gaming-nya dia. Dan akhirnya Renz disini. Mau gak mau, udah gak punya pilihan. They have no choice. Dan akhirnya kalau kita perhatikan, Renz bakal berpasrah diri. Dan menjadi confirm kill untuk seorang Rehan. Dan juga teman-teman dari Bonofite Esports. Yes, dan akhirnya Bonofite berhasil mendapatnya first blood-nya. Dan catatannya Bonofite juga lagi benar-benar comeback lagi nih. Dengan point elimination udah mereka dapetkan otomatis. Mentalis udah ter-reset dan ngebuat mereka bisa lebih kuat. Dan seorang Black kali ini bakal menggunakan Skyler yang bisa menghancurkan glue wall. Cocok banget dengan seorang Black. Dimana dia memang suka menghancurkan macem-macem barang juga. Betul. Waktu zamannya sniper, eranya sniper. Black glue wall siapapun didobrak, dihancurin. Tapi dia ingat, dia sadar betul dengan perkembangan dan juga adaptasi yang harus dia lakukan. Oke, dia bakal merubah posisinya yang tadinya ada di lini belakang. Dia bergeser menjadi salah satu player yang ada di lini depan juga untuk Bonofite. That's why Skyler menjadi salah satu andalan untuk skill aktifnya dia sendiri. Dan kalau berbicara EVOS tadi sempat mereka kayak ada saling on contact untuk teman-teman dari Echo. Tapi sama-sama narik akhirnya Pak. Iya, dan kalau lu sadar ya akhirnya banyak banget variasi skill aktif yang mulai digunakan. Dan ngebuat teman-teman kayak EVOS bahkan Mr. 05 udah mulai balik lagi pake Alok. Tapi kalau lu lihat Black tadi ada Skyler yang ngebuat ini tuh jadi makin berwarna gak sih? Iya, dan beberapa tuh memang kayak gitu juga Pak. Dalam artian mereka gak mau yang kayak terpaku atau mungkin masih stack gak bisa yang namanya adaptasi gitu. Mereka harus bener-bener adaptasi gitu. Dan udah beberapa tim juga melakukan hal serupa. Tadi juga ada The Pilar juga tadi kalau kita perhatikan dia menggunakan yang namanya Skyler. Dan mostly emang masih Alok. Tapi kita juga tau betul Alok memang lumayan relevan at least gitu ya. Untuk sekarang masih cukup cocok untuk digunakan di saat-saat tertentu ya. Betul, 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 betul. Dan sekarang kita akan saksikan juga ternyata dari SES. Yes, SES Alpha Inc. sendiri boleh dibilang bakalan menjadikan mil sebagai tempat lootingan keduanya yang mana. Ternyata kita bakal digeser juga kembali di daerah ke arah MKX. Ini juga baru kelar di area hanggar. Dia bakal perlahan tapi pasti menyisiri dan juga menyusuri area tersebut. Sejauh ini kalau gue perhatikan ternyata circle-nya itu lumayan berpihak sama orang-orang yang ada di Map Lock Tower sampai jurusan area observatory. Iya, iya, iya. Dan balik lagi dengan update sekarang ini bener-bener ngebuat jadi berwarna tidak aja penumpukan di tengah kali ini. Orang-orang yang bermain di pinggir atau di selatan punya kesempatan yang lebih, Pak. Iya, gue setuju. Tapi yang menjadi fortune luck-nya di sini juga adalah Dewa United, gak sih? Karena Dewa United tadi benar-benar yang kayak no plan, ya kan? Karena memang sometimes the best plan is no plan. Mungkin itu yang dia terapkan di run kita kali ini. Dan juga ternyata udah ada jiba keterangan yang dilakukan oleh seorang player dari RBR. Joy disana melihat satu sosok orang di depannya. Zero ternyata berhasil di atas di sini dan cepat datangin dengan court-nya. Berhasil mendapatkan saat tetap RS berhasil di cover juga dan di revive dari Mantap Kali. What a good thing to do. Dari RBR memberikan tembangan beringat tetap RS inap juga di belakang. Dari tim Mantap Kali juga ada beberapa tim yang siap mengintai dan ini bakal menjadi sebuah disaster. Untuk tim Mantap Kali. Kenapa? Karena dari arah tim nomor 5 itu udah sangat dekat bahkan cederung melakukan upaya agresi juga ke arah MKXX. Iya, dan kalau ini kejadiannya benar-benar seperti yang diinginkan tentunya teman-teman dari MK ini bakal sangat disulitkan. Karena memang teman-teman dari TV sudah mulai menggunakan gameplay yang seperti mereka biasa lakukan ya. Betul. Dengan mobil-mobilnya tentunya bakal bermain untuk lebih agresif lagi. Iya, setuju banget. Dan kalau berbicara dari arah RBR sendiri setelah dia boleh goblank kalau hilangnya ke riset kita akan segera digeser. Dari pinggir pantai juga lagi-lagi. Cah pantai bertemu dengan kawanan pantai yang udah standby yaitu Galaxio 22KF. Bersiap untuk memberikan serangan dan juga sebuah jebakan. Kenapa? Karena Dewa sendiri udah terfonis. Sudah terpojokan. Sudah menjadi layaknya tersangka. Yang memang siap dihakimi di arah depan tentunya. Udah siap coba ditembakkan dulu oleh Zabu juga siap. Tapi kalau kita lihat Zabu sebenarnya benar-benar nothing to do. Apalagi dia gak punya medkit. Dia gak punya glow. Tapi gak apa-apa. Terobos ajalah. Bakal coba langsung didobrak. Udah ada krono juga ternyata-terata Dewa. Loh, loh, loh. Dia masih berseselerti Zabu dan ditukar oleh Rey. Untuk ada kojak. Kojak main, Zabu bakal tombol. Dan dia mungkin saja oleh Satria. Masih berasal ngepik. Tapi akhirnya Dewa United harus tusun lagi kali ini Skylar. Ya, harus tusun lagi karena memang ada satu keterlambatan tadi ya. Dari pesawat dan akhirnya mereka benar-benar turun di pinggiran. Gak punya resource yang begitu cukup. Dan kali ini dari tim Bonafide yang sudah mendengarnya. Ada pertarungan antara Galaxy Oduan juga teman-teman. Dari Dewa United coba untuk mempunyai kesalahan miner tersebut. Bukan kesalahan tapi lebih ke momentum. Ini, ini ada Evoz ternyata bakal bertemu dengan teman-teman. Dari pilar sebuah-bahan putra menjer korban. Yang pertama dari Mister 05. Berhasil mendapatkan pick-off yang cukup bagus tentunya. Berkat kerjasama Bion dan juga Abax. Bersama dengan Street juga. Ini menjadi sebuah pundi-pundi buah yang sangat berharga. Untuk Evoz Divine yang kita tahu juga. Evoz Divine lagi ada di peringkat ketiga Bung Skylar. Tapi sepertinya kedoran tenapan tetap dilakukan oleh Hamexdi. Terutama bakal coba natakin siapapun yang masih bisa dikeker. Di aim dan juga coba dipantau. Iya, masih coba untuk saling dipantau. Dan kali ini Evoz gue ngeliat mereka cukup sabar ya Pak. Mereka bener-bener sabar yang ngebuat mereka tuh. Tidak menjadi Evoz yang biasanya bisa gue bilang. Biasanya mereka kalau udah tahu ada kenok. Mereka punya vehicle bakal langsung di komen. Tapi kali ini mereka lebih sabar lagi. Mereka coba reset up dan mereka sadar bahwa. Dari tadi gamenya itu penuh dengan yang namanya third party Pak. Gue ngeliat perubahan yang luar biasa banget dari Evoz Divine. Terutama fight-fight jarak jauh kayak gini. Evoz udah cenderung lebih percaya diri. It's a good thing to do. Untuk Evoz terlebih kita inget dia lagi-lagi harus gue mention. Lagi ada di peringkat ketiga dari segi kelasmen. Dan juga kelasmen. Dan akhirnya The Pillar dipukul mundur. Dengan segala ceripanya yang dilakukan oleh Evoz juga. Tadi banyak resource terbuang. Dan akhirnya mau gak mau The Pillar harus mundur. Sekali lagi harus gue bilang. Dan juga mencari resource tambahan ya. Iya dan kalau kita lihat dari penumpukan di segi selatan sendiri. Kali ini udah banyak banget. Bono fight. Bahkan Obles juga udah mulai menyatu ke daerah pertahanan lawannya. Yang membuat penumpukan bakal terjadi. Dan gue yakin mereka semua ini ada di tengah zona. Di zona selanjutnya Pak. Iya. Dan kalau berbicara dari arah zona selanjutnya. Gue udah main sepakan sama Bung Skyl. Karena emang zona selanjutnya tadi itu udah kayak secara tidak langsung. Bisa diprediksi dengan baik. Dari zona pertama yang udah ke-reveal. Terus ditambah ada Blue Zone juga. Terus juga beberapa tim udah mulai melakukan penumpukan di sana. Artinya mereka udah mulai membaca yang namanya Infobox. Sebuah item yang memberikan. Informasi. Informasi tentunya ke zona selanjutnya ke arah mana gitu ya. Iya jadi ini udah gak kaget lagi. Kalau ternyata bakal langsung dihuni sama banyak tim sekaligus. Even Evoz aja ternyata udah ada di pojokan ya. Gila. Dan kali ini teman-teman dari Pobles bakal coba untuk bertahan di satu daerah patahan yang bisa mereka manfaatin. Sementara Evoz yang udah berhasil mendapatkan satu poin elimination. Gak mau terlalu terburu-buru mereka. Punya vehicle. Dan mereka bisa masuk bergerak ke zona selanjutnya perlahan. Iya eh. Ngomongin perlahan ini juga sirkul bakal keser perlahan. Ternyata ke arah Evoz tentunya. Tapi ini bakal jadi sebuah challenge tersendiri untuk Evoz. Mampukan mereka mempertahankan compound dan juga teritori yang mereka punya. Karena gue yakin beberapa tim siap melakukan upaya kontes untuk compound tersebut. Dan juga bisa aja ada tim yang menjadi penjahat di waktu yang sangat tepat harusnya. Iya. Dan kalau kita ngeliat dari kondisi seperti ini ya. Ini bakal banyak banget yang namanya third party fight. Iya. Ketika ada satu tim yang pecah perang ini jaraknya gak beda jauh banget. Dan ngebuat mereka bakal perang satu sama lain. Dan hal ini juga yang bakal ngebuat teman-teman dari Evoz harus memperhitungkan. Ketika mereka mau masuk mereka bakal nabrak atau menghiraukan aja nih. Yes. Dan kalau berbicara menghiraukan. Belum main sepakat tapi jangan sampai yang total ngeblank gitu. Karena itu bakal jadi fatal tentunya. Terutama untuk teman-teman Evoz. Define dan juga tadi ah udah ada Eko Esports yang kita tahu dari arah Sipiar. Sekarang udah mengamankan area-area genteng-genteng hanggar. Tentunya ini bakal menjadi sebuah hal yang cukup menarik. Terlebih kalau seandainya itu tim nomor 5. Atau dari The Pillars itu notice hal tersebut. Dia bisa lewat arah atas hanggarnya dan juga menatakin. Tapi ternyata Evoz fight langsung coba menataki siapapun. Yang ada depannya termasuk gluol. Gluol yang tadi sempat coba dihancurkan. Sekailah. Iya dan kali ini ternyata dari Galaxio. Yang tersisa tiga orang aja. Bakal dihujani peluru. Bahkan beberapa player udah gak punya medkit lagi. Gak bisa berbuat banyak. Dan kali ini Bonafide gue rasa bakal menjadi salah satu orang yang paling mengancam untuk Galaxio. Oke Bonafide bakal menjadi salah satu player ataupun tim bahkan yang lumayan mengancam untuk tim Galaxio 22KF. Dan 22KF setelah dia kehilangan satu playernya yaitu Zabu. Ini bakal menjadi sebuah tantangan tersendiri. Apalagi kayak kita tahu berarti mereka mau gak mau harus muterin sedikit ke arah kanan. Dimana kita tahu itu juga menjadi penumpukan. Untuk beberapa tim yang memang masih stay alive dan udah ada lawan. Ternyata lawannya masih ngikutin di belakang. Memberikan perlawanan sedikit tentunya dari arah Galaxio. Nah ini dia Kojak pretul takut di satu pick-up yang cukup baik. Bisa ada Kelvin yang harus dikenak. Dan tapi Black juga sudah siap untuk memberikan pertolongan. Wow. Krono at the moment Kojak. Sangat bijak tentunya untuk membuka Krono ya. Tapi harus ingat juga. Ini artinya posisi dari seorang Kojak udah ke-reveal Bung Sky lah. Betul. Udah mulai ke-reveal dan dia harus berputar. Dan berpikir lebih keras lagi. Di lain sisi Galaxio Botak seberasih menumbangkan lawannya. Ini bakal menjadi tiga lawan tiga untuk Bonafide. Dan juga teman-teman dari Galaxio. Dan kita lihat juga satu orang udah berhasil tekan ke-down lagi. Adi bakal coba untuk melihat. Ada pergerakan dari sebelah kanan. Dan kali ini Rehans bakal coba melakukan upaya untuk reset up. Sedikit kesulitan kali ini Bonafide. Ini benar-benar krusial untuk Bonafide. Kalau sampai dari dua-dua KF Galaxio ini gak dapetin momentum untuk langsung ngeras. Itu bakal jadi enak banget. Karena Bonafide bisa reset. Tapi ternyata ada Dots. Dan juga Mitrom yang berhasil mendapatkan momen-memennya. Teman-teman Ombak bakal coba bertukar player. Dan juga Killah Dots. Dan juga Ombak bakal langsung berperang. Melawan teman-teman dari EVOS. Beyond. Dan juga Mitchell 05 di timbang. Abax bakal juga kehilangan sekadaranya. Street masih bakal coba diandalkan. Tapi di atas juga di sini line-up. Berhasil tombolkan oleh Frost. Ini dia yang sempat gue notice. Di arah Genteng Hangar ternyata menjadi danger zone tersendiri. Untuk teman-teman dari arah EVOS Defender. Wah. Bahkan Thanos juga ke pick-off oleh kawan-kawan dari tim Echo. At the same time Kings juga bakal siap datang. Hawat bakal cepat caput dulu. Bakal cepat datang. Oh. Barang-barang jadi D. Gitu aja oleh Troy. Troy langsung nge-n gitu. Dan Aira bakal habis. Dan ternyata yang terkembalas untuk HP. Masih ada teman-teman dari Kings. Bakal cepat langsung lawan oleh Echo. Bisa memberikan kibaku trole-an yang bagus. Sampai Aira hujan peluru pun. Sangat berepotkan untuk Kings-nya. Sampai akhirnya. Terdiam. Dan turun dulu temponya sejenak pak. Ya harus turun tempo. Dan kali ini Iko. Dengan satu posision yang sangat bagus. Dudes kali ini. Grenadnya tidak terlalu banyak digunakan. Tapi dia berhasil menumbangkan 4 orang sekaligus. Tapi dari seorang Calvin. Berhasil menumbangkan lawan adalah. Akhirnya Galaxio 22K ya. Berhasil ditumbangkan. EVOS menyisakan seru orang Street aja. Dan gak bisa berbuat banyak. Mereka ada di dalam zona. Tapi mereka tidak punya manpower. Mereka di dalam zona. Tapi mereka tidak punya manpower. Street adalah nafas terakhir untuk EVOS Divine di round kali ini. Mengingat. Kita tahu sempat kita mention. EVOS punya tempo yang lebih cepat kali ini. Mereka lebih sabar. Dan juga mereka lebih objektif. Untuk make sure zona aman. Tapi ternyata itu malah menjadi sebuah bumerang. Untuk mereka kenapa? Karena mereka malah menjadi sasaran empuk. Untuk siapapun yang bisa dibilang. Memimpin. Dari segi skor. Dari segi vision juga memimpin. Kayak contohnya Eko. Enak banget ngeliat visionnya pak. Iya. Dan kali ini ternyata sesuatu berhasil menumbangkan. Raph. Ada satu percobaan M79. Yang coba dilontarkan. Oleh seorang Jojo. Tapi lain sisi MK yang mendengarnya ada peperangan. Bahkan coba untuk masuk. Menggunakan satu vehicle ya. Tebakan demi tebakan mulai dikeluarkan. TP Chelsea. Mulai berurusan dengan RBR yang tersisa tiga orang. Tiga lawan tiga. Ada AC Grenade yang udah mulai di pop-up. Langsung masuk ke depan. Joy udah cukup sekarang. Tapi Joy berhasil menumbangkan. Iya triple six. Joy penyusul kali ini. Bakal menjadi dua lawan dua. Masih mencari lawannya dimana. Double vector dikeluarkan. Ada satu percobaan lagi. Dan satu orang ditumbangkan. Yaitu Chelsea. Menyisakan Bruce dan juga Mr. Hope. Dua lawan satu. Akan keadaan kelas play kali ini. Penggurangan rehat. Nampaknya bakal terjadi peperangan di sisi lain aja. Iya udah mulai semakin segi. Tapi terlihatnya bakalan meledakkan di kolornya. Dari AC Grenade. Dan RBR bakal tumbang. Bakal cepat sedih habisin. Frost harus jatuh. Terkenak dengan Bonapet juga. Rasponsons ke-8. Sisa tujuh tim sekarang. Dan kali ini kondisi tidak menguntungan. Masih ada ECO. Dan juga ada TP. Gila dia cari Rasponsons ke-7. Sisa enam tim kali ini ECO. Dan dapetin enam kill juga. At the same time. Udah ada motor. Dari RAS. Dari Manta Bali. Siap untuk mengkodetasi situasi yang ada. Sementara Kings. Masih belum punya jalan keluar. Masih belum punya escape plan. Mau ngapain dia masuk ke zona selanjutnya. Exactly. Karena Kings dan juga teman-teman dari SES. Masih ngotot-ngototan. Kings tersisa satu orang. SES tersisa dua orang. Mereka mau masuk ke dalam zona. Ada tim dari MK Excellence yang bakal nungguin mereka. Ini bakal jadi tantangan tersebut. Tapi Kapten Strohet harus ditatangin. Lohan teman-teman dari RSS. Jojo takes the kill. Strohet harus posisi ke-6. Dan ternyata. Dan Eko juga bakal enjoy the moment. Enjoy the show. Terlebih sebenarnya Eko ini sebenarnya bisa banget yang namanya ke sandwich posisinya. Tapi ternyata penumpukannya ada di arah SES. Bakal cepat diadung mekaniknya. Berhasil jatuhkan satu orang oleh Jojo dengan dia punya sniper. Tapi dari samping ada Atreus. Takes the advantage. Berhasil mendapatkan teman-teman dari SES. Eh, sport tentunya SES Alvahing. Tapi di sisi lain juga bakal ada ledakan lagi. Itu udah kenok. Udah kemakan zona juga. Dan ini malah menjadi momentum yang sangat ikhmat untuk Eko Sport. Karena apa? Bahkan Street pun masih bisa memanfaatkan. Hashtag keempat at least. Lagi dan lagi. Karena dia berhasil menjadi lawan survivor Bung Skaela. Dan ini dia. Bakal ada gedoran peluru. Gedoaran senjata. Ombak bakal coba join. Bakal coba tembak-tembak dengan SPD-nya. Tapi seperti ada udah waktunya cabut Bung Skaela. Udah gak sehat kelaman di luar zona kali ini. Iya, bakal coba untuk melakukan riset terlebih dahulu. Eko memiliki satu poin elimination yang sangat banyak. Dengan enam kilo yang mereka milikin. Tapi di lain sisi mereka harus masuk ke zona selanjutnya. Yang sudah ditempatin oleh teman-teman dari Bonofight. Dan Bonofight sendiri. Oh, sorry. Bukan Bonofight. Tapi dari mereka ini harus melewati yang namanya momentum. Nyebrang ke sana dengan kondisi yang sangat open field. Yoi, kondisinya sekarang dari arah Vobles juga ternyata masih lengkap. Empat orang. Terus Ivo sisa street doang. Menjadi launch survivor. Ini bakal menjadi sebuah ajang pembuktian apakah street bisa at least secure top 3. Karena kondisinya benar-benar mendebarkan. Dan juga tidak terlalu menguntungkan street. Udah dipojok banget. Susah banget untuk masuk ke zona selanjutnya. Ada mantap kali X-Excellence asal komunitas. Tapi juga kita harus ingat ada Eko Esports yang masih belum tumbang. Masih lengkap. Empat orang. Mulai cuma membuka global. Tapi dari samping ternyata bakal dipalas lebih flank. Respon yang cepat dari Kucai. Untuk membuka global supaya gak bisa di flank dengan mudah. Coba tatakin dengan court yang ada. Dari arah Atreus bakal cepat tembakin terus. Langsung ke arah depan. Mencoba jongkok dengan dia punya kontak. Di ternyata Andrikyo bergelapetin kocai dan juga kucai. Agak sulit kondisinya untuk Eko. Dan juga ternyata Evo's Divine. Yaitu street harus tumbang lagi saja. Di tangan seorang player dari OBS. Andrikyo lagi-lagi berulah. Dengan grenade-nya. Atreus bakal tumbang. Sisa main skita. Yang bakal menjadi confirm untuk ombak. Dan terlihat sisa dua tim sekarang. Termasuk ombak Sunlaw Survivors. Ini bakal menjadi Buya untuk tim komunitas tentunya. Dari OBS atau Pobles. Let's go. Finally. Komuniti berhasil mendapatkan yang nama ya Buya. Untuk di round kali ini. Tersisa satu match. Dan akhirnya unjuk gigi lagi. Oh 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 Terima kasih.